Halo guys, kembali lagi di channel GoLightTrick Di video kali ini aku akan membagi tutorial yaitu Cara bermain game di komputer PC atau laptop kita Tanpa harus install gamenya terlebih dahulu Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini Dan mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial Bermanfaat lainnya Jadi untuk bermain game di komputer PC atau laptop kita Tanpa harus install terlebih dahulu Caranya sangat mudah Jadi disini kita cukup menggunakan aplikasi browser Bawaan dari Windows Yaitu aplikasi browser Microsoft Edge Nah ini di aplikasinya Jadi aplikasi ini tentu sudah tersedia Di semua komputer yang menggunakan sistem operasi Windows Mulai versi Windows 10, 11 dan Windows yang terbaru Jadi teman-teman tinggal cari aplikasinya Lalu tinggal kita buka Namun jika tidak tersedia pada desktop Ada pada taskbar Teman-teman tinggal cari di pencarian ini Dengan mengetikkan Microsoft Edge Nah ini dia Aplikasinya Kemudian langsung kita buka Atau kita open Kemudian setelah aplikasi Microsoft Edge-nya terbuka Selanjutnya Kita perhatikan di menu sebelah kanan yang ini Ada beberapa menu pilihan Nah disini kita klik yang icon game Yang icon catur yang ini Nah perhatikan Jadi sekedar informasi bahwa game yang ada disini Adalah game-game yang disediakan oleh Microsoft Edge Dan bisa kita mainkan secara online Jadi kita tidak perlu repot untuk menginstallnya Langsung kita klik fitur gamenya Nah kemudian akan muncul seperti ini Nah perhatikan disini sangat banyak game Dan disini juga sudah diklasifikasikan Ada tiga kategori Ada keluarga, arcade, dan strategi Nah bisa teman-teman mencari game berdasarkan kategori ini Atau bisa juga langsung scroll ke bawah Nah seperti ini Nah jadi di tahap ini untuk memainkan gamenya Caranya sangat mudah Kita tidak perlu login daftar atau install aplikasinya Jadi tinggal cari gamenya Lalu tinggal di klik saja Nah contohnya saya pilih game yang master catur Nah contohnya saya klik gamenya Lalu kemudian akan muncul tampilan di sebelah kiri ini Nah perhatikan Lalu disini kita tunggu sebentar Lalu disini silahkan diperbesar Untuk membuat game ini menjadi full screen Nah ini perhatikan layar penuh Lalu disini kita sudah bisa mainkan gamenya Oke kemudian disini saya sudah bisa bermain game Menggunakan aplikasi browser Microsoft Edge Kemudian jika saya ingin mengakhiri Seperti biasa bisa kita exit gamenya Lalu selanjutnya bisa klik yang ini Untuk memperkecil tampilannya Lalu kita cari kembali game yang ingin kita mainkan Nah contohnya saya akan coba mainkan game yang lain Saya cari di bagian ini Saya klik game bubble contohnya Oke nah perhatikan Saya sudah bisa bermain game bubble ini Tinggal di klik gamenya Lalu kita lanjutkan untuk bermain game Menggunakan Microsoft Edge ini Oke jadi itu teman-teman tutorial yang bisa sebagian hari ini Jadi teman-teman tinggal memilih saja game yang disediakan Aplikasi Microsoft Edge ini Jadi silahkan dicari game yang ingin dimainkan Sesuai dengan keinginan Kemudian juga perlu saya tekankan bahwa game ini bisa dimainkan Itu harus menggunakan koneksi internet Karena sifatnya adalah game online Dan menariknya kita tidak perlu login Atau daftar dan install aplikasi game Yang ingin kita mainkan Oke teman-teman itu mungkin tutorial yang bisa saya bagikan hari ini Jika ada pertanyaan atau kendala Pada saat mengikuti tutorial ini Silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih